Cara Inklusif Respon COVID-19 Mendengar dari judul ini, mungkin banyak muncul pertanyaan bagaimana caranya? Yaitu dengan langkah akronim INKLUSI Identifikasi, naikkan kesadaran, kembangkan akses dan kemandirian, ribatkan, arus utama, setara, ingat, perhatikan kebutuhan khusus individu. Kita mulai dari huruf I, identifikasi. Identifikasi atau kenali di pabel dan kelompok rentan lain di wilayahmu. Siapa mereka, di mana tinggalnya, dan bagaimana hambatan dan kerentanannya. N, naikkan kesadaran. Tingkatkan kesadaran dirimu, kerjamu, dan komunitas di lingkunganmu. Mereka yang rentan perlu diperhatikan selama penanganan COVID-19. K, kembangkan akses dan kemandirian. Akses atas informasi, layanan fisik dan non-fisik seperti sanitasi dan layanan kesehatan sering menjadi hambatan utama bagi difabel dan kelompok rentan lainnya. Buat materi komunikasi, audio maupun visual seakses mungkin, dan mengakomodasi keberagaman, kemampuan, atau abilitas kita. Pastikan fasilitas sanitasi dan saranan lain terdekat mudah dicangkau semandiri mungkin. Kuatkan kemandirian serta pemahaman mereka dan keluarganya. L, libatkan. Difabel harus dilibatkan dan dinengarkan suaranya dalam perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program penanganan COVID-19. Nothing about us without us. Karena hanya difabel lah yang mengerti kebutuhan difabel itu sendiri. U, arus utama. Kepentingan difabel dan kelompok rentan harus dijadikan bagian utama dalam penanganan COVID-19. Mainstreaming. Tanyakan, bagaimana penanganan COVID-19 yang akan Anda lakukan dapat berdampak bagi difabel dan kelompok rentan lainnya? Pastikan program dan kegiatan yang Anda lakukan dapat menjawab pertanyaan tersebut. S, setara. Dalam situasi sedarurat apapun, setiap pertolongan, bantuan, dukungan, serta perlindungan yang diberikan tidak boleh melanggar prinsip kesetaraan hak difabel dan kelompok rentan lainnya. I, ingat. Perhatikan kebutuhan khusus individu. Difabel dan kelompok rentan bukanlah sekelompok orang dengan karakter yang sama. Setiap orang memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi, tetaplah fleksibel. Jangan sungkan mendiskusikan keterbatasan Anda pada saat bekerja sama dengan mereka dan temukan solusi bersama. Yuk semua, bersama lawan COVID-19 lebih inklusif dengan 7 langkah inklusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.